Hai dan ini adalah akses satu-satunya jalan dari Purwakarta menuju ke Bandung sudah terasa di sini mulai Hai matat sore hari ini memang terlihat tidak terlalu padat hari-hari biasanya pagi siang jalur ini selalu padat lebar jalan ini sekitar 8 meter sebenarnya jalan ini adalah satu jalur yaitu yang mengarah ke depan sana namun sering atau banyak pemotor yang menggunakan atau menerobos atau perlawanan arah sebenarnya jalur ini adalah satu jalur saja sudah mulai terlihat stasiun kereta cepatnya terima kasih telah menonton mulai padat jalan disini tampaknya belum terlalu lebar di sebelah kiri ini adalah jalan kereta api dan kereta cepat di depan ini gedung atau stasiun kereta cepat untuk stasiun kereta api berada di bawah gedung atau stasiun kereta cepat beginilah kesehariannya jalan macet tentunya tidak diharapkan untuk berlama-lama kemacetannya ini kita doakan agar seluruh pekerja ini bisa menyelesaikan pekerjaannya sehingga proyek kecepat ini bisa selesai tepat pada waktunya terjadi penyempitan disini diharapkan nantinya ada pelebaran sayang sekali banyak pemotor yang di sebelah kanan ini melewati atau berlawanan arah dan masih ada truk-truk bermuatan yang memakan badan jalan diharapkan nantinya pemasangan atau pekerjaan ini segera selesai sehingga nantinya jalan akan menjadi lebar cukup lancar perjalanannya banyak biasanya disini sering macet dan di depan ini ini adalah stasiun kereta api dan jalan ini mengarah ke Cimahi atau ke Bandung demikian perjalanan saya pantauan perjalanan sepanjang jalan dari pada larang menuju ke lokasi stasiun kereta cepat pada larang tidak tidak terlalu macet karena memang kendaraannya tidak terlalu banyak di sore hari ini nantikan update selanjutnya progress perjalanan cepat di Bandung salam sukses Indonesia maju terima kasih 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 terima kasih